Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Pemirsa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mendorong Kepala Desa mendata warganya yang belum memiliki KTP. Pendataan itu dilakukan untuk kelancaran pemilu dan warga terdata di kantor di Sduk Capil. Pendataan Kartu Tanda Penduduk bagi warga yang belum memiliki harus dilakukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mendorong Kepala Desa untuk berperan aktif mendata warganya yang belum memiliki KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Agus Jam mengatakan Kepala Desa bisa membantu mendata warganya yang belum memiliki KTP untuk dibawa ke kantor camat setempat. Dari pendataan itu dimaksudkan agar warga yang bersangkutan bisa memiliki KTP sebagai bentuk pendataan diri. Jika ada warga yang masih ingin langsung datang ke kantor camat untuk melakukan pembuatan KTP, juga dipersilahkan. Jadi intinya kemarin kita sudah sampaikan bagi surat ataupun media lainnya. Apabila ada masyarakat yang masih belum memiliki KTP khususnya, harap menginformasikan segera kepada kami. Jadi Kepala Desanya segera menyampaikan, khususnya pemerintah desa, lewat Kepala Desa agar mengidentifikasi mendata warganya yang belum memiliki KTP dan menyampaikan kepada kami apabila ada masyarakatnya yang ingin mencetak KTP atau perekaman KTP. Kadis Dukcapil Sintang Agus Jam menambahkan, masyarakat Kabupaten Sintang harus berperan aktif membuat kartu tanda penduduk sendiri. Sebab KTP sangat diperlukan ketika warga yang bersangkutan memiliki keperluan nantinya.